Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto membantah punya keterkaitan khusus dengan Pondok Pesantren Al-Zaitun. Pondok Pesantren Al-Zaitun sendiri tengah menjadi sorotan lantaran pimpinannya Panji Gumilang tengah terjerat mesalah hukum. Lebih lanjut, Wiranto menjelaskan hubungannya dengan Pondok Pesantren Al-Zaitun pernah terjalin saat dirinya maju di Pemilu 2004 sebagai calon presiden. Kala itu, ia kerap mengunjungi berbagai Pondok Pesantren untuk berkampanye, termasuk di Al-Zaitun. Di Tempoh sudah saya sampaikan bahwa itu kan hanya mengkait pada saat saya menjadi calon presiden di tahun 2004. Saya kampanye di banyak Pondok Pesantren termasuk di Al-Zaitun. Dengan demikian maka saya memberikan berbagai kebijakan yang akan saya bangun sebagai calon presiden waktu itu. Dan pada saat Pemilu memang suara saya cukup besar di sana. Itu aja, setelah itu memang saya nggak ada kaitan apa-apa dengan saya hidup ya.